Intro Halo Virgo, selamat datang di Tarotnya Riana Apa kabar Virgo, Summon and Rising Semoga kamu semua sehat, semoga bahagia Semoga Tuhan yang Maha Kuasa Banyak memberikan kalian kemudahan Banyak memberikan kalian Perlindungan Tema kali ini adalah tentang Karma yang mereka tuai Setelah menyakitimu Karma ini ada dua sisi Seperti mata uang Bisa saja Yang menyakiti Dan membuat kita terjatuh Membuat kita sedih, kecewa Itu ada bawaan karma dari masa lalu, bisa Tapi bisa juga Itu adalah ujian, biar kita naik tingkat Biar kita lebih dalam spiritualitasnya Biar lebih dewasa Jadi ambil mana yang nyambung Gitu Lovelies Dan karma ini juga Apa ya, tidak perlu kita Kalau kita disakitin, dijahatin Tidak perlu kita menyumpahin mereka Oh, gue sumpahin Celaka Sumpahin Menderita Otomatis kau bekerja Tidak perlu kamu sumpahin lebih baik Kamu fokus, mengikhlaskan, melepaskan, memaafkan Karena itu akan memutuskan karma Kalau memang itu dari karma masa lalu Dan lebih cepat bagi kamu Apabila ini ujian ya Untuk kamu mendapatkan anugerah Melepaskan, mengikhlaskan Memaafkan, itu memotong karma Dan mempercepat Mendapatkan anugerah Buat kamu para Virgo Oke, kita lihat tentang karma Mereka yang menyakiti Kamu ya Tadi aku sudah bilang belum ya Ini pembacaan umum Jadi, tidak mungkin 100% Akurat, resonet, atau cocok ya Oke, ada demut Oke Satu tongkat kebalik Enam piala Nah, kalau aku lihat sih Bisa saja ini datang dari orang terdekat kamu Pengkhianatan atau Seseorang yang menyakiti kamu ini Seseorang yang ternyata deket gitu Dengan kamu bisa keluarga Bisa sahabat Bisa kekasih ya Tapi orangnya deket gitu Yang kamu percaya Kalau aku lihat ya Jadi, kalau aku lihat dari sini sih ya Kamu tuh seperti Digamarkan demut Sama satu tongkat kebalik Apa yang mereka perbuat ke kamu itu Membuat kamu kayak Ngeberdaya gitu Membuat kamu kayak Kamu tuh gak tahu gimana gitu loh Dalam Sesuatu Yang mereka perbuat Dan itu kayak Membuat kamu tenggelam gitu loh Kalau aku lihat Cuma aku tarik klarifikasi ya Oh, please Oke Mungkin sih di soal uang ya Kalau aku lihat Banyaknya sih di uang Walaupun bisa saja Ini Misalnya Dicinta Tapi melibatkan uang juga Bisa juga Ini adalah Sorry ya Mungkin warisan Mungkin Bisnis keluarga Bisnis sama sahabat Yang dimana pada suatu titik Kamu Misalnya nih Ada sesuatu terjadi Dan kamu kayak Yang menanggung Suatu kesalahan misalnya Yang menanggung Suatu risiko Yang sebenarnya risiko itu Harusnya ditanggung rame-rame Sepertinya digambarkan demut Gitu Yang sebenarnya Pada mulanya Bisnis Atau Keadaan kamu sama mereka Ini baik-baik aja Seperti digambarkan desain Tapi justru ini Kayak memadamkan kalian Atau bisa saja Bisnis yang Kamu bangun pertama Dengan mereka Akhirnya Kamu kayak tersingkir Bisa saja Dan apa yang terjadi Kalau hikmahnya buat kamu ya Kamu akan mandiri Kamu mungkin Mulai dari no Tapi Kamu akan mandiri Kamu akan belajar Dari pengalaman ini Dan Pelan tapi Pasti Kamu melaju Nah itu kamu Kamu menuai Karma baikmu Nah sekarang Karma mereka Seperti apa sih Ada tiga pedang Ponca Tadi kartunya pun ya Oke Ada tiga piala terbalik Oh Oke Nggak apa-apa Aku ambil dua-duanya Di deck-out decknya Ada dua pedang Page of one Reverse Dapan tongkat reverse Terbalik ya Oke Nah karma mereka Kalau aku lihat Apa ya Mereka tuh jadi kayak mundur Kalau aku lihat kehidupannya Mungkin dulu mereka kayak raya Dulu mereka Berjaya gitu ya Tapi Sepertinya Mereka ini Jadi malah Apa ya Kehidupan tuh Kayak menghimpit mereka Aduh maaf ya Aku kok jadi merinding ya Hidupan tuh kayak menghimpit mereka Mungkin untuk sebagian kasus Mereka mengirimkan Energi negatif Energi metafisika Kayak santet Semacam itu ya Tapi itu kayak balik ke mereka Kalau aku lihat ya Yang penting kamu percaya Semesta Tuhan semesta alam Jauh lebih kuat Jauh lebih hebat Dibanding ecek-ecek Energi negatif yang mereka kirim Itu kuncinya Dan mereka sepertinya Gak tau mesti gimana Mereka kayak terbutakan Walaupun mungkin Mereka keadanya baik-baik aja Duit ada Apapun ada Mungkin dibanding mereka Kamu kayak biasa aja gitu loh Ya Tapi Mereka lebih sempit gitu loh Jadi ibaratnya Gimana ya Kayak Kamu makan di warteg Tapi kamu nikmat banget Happy banget Ngobrol sama Temen Sahabat Keluarga Tapi mereka makan di hotel Bimitang berlima Tapi mereka kayak Nggak enak gitu Makannya hambat Nah seperti itu Keadaanmu Dibanding dengan keadaan mereka Jadi dengan apa yang ada Kamu happy Dengan apa yang ada Kamu bahagia Mereka Ada tiga piala kebalik Page of one terbalik Dapan tongkat kebalik Tidak merasakan Tidak Ya gak barokah Gimana sih ya Gak barokah loh Please Gitu loh Virgo Aku lihat Walaupun ya Mereka Aku rasa Mereka kayak Happy Sempurna Tapi seperti Kopong gitu Di dalam itu kayak kopong Beda sama kamu Walaupun mungkin Kamu juga jauh Gak sempurna Tapi kehidupanmu Kayak berisi Lebih manis gitu loh Ya Seperti itu Nah sekali lagi Keadaan mereka Bukan untuk ditertawakan Bukan untuk disoraki Tapi untuk pembelajaran Seperti aku lihat di page of short Untuk lebih menekatkan kamu Dengan orang-orang yang Sayang sama kamu Ya Untuk lebih Nyaman dengan apa yang kamu punya Bersyukur dengan apa yang kamu punya Dan itu membuatmu lebih kaya Gitu Ya Yang tidak untukmu Kapanpun akan terlepas Yang untukmu Suatu saat emang itu Untukmu akan datang dengan sendirinya Gitu Keberkahan akan datang kepadamu Tapi sekali lagi Ketika kamu maafkan Mengikhlaskan Dan melepaskan Justru itu membawa anugerah Banyak datang ke kamu Anugerah apa? Pengetahuan Kedewasaan Spiritualitas Kematangan Dan Kedekatan dengan orang-orang yang Mengasihi kamu Kestabilan Mungkin kestabilan ini Kamu dapatkan di Sahabat Dengan pasanganmu Dengan keluargamu Karena mungkin aja Kalau ini terang cinta Pernah menghadirkan Ada orang ketiga yang kayak Nyosor gitu Ke kamu Bisa seperti itu Gitu loh Virgo Tapi aku happy ya Kamu ikhlas Kamu bersabar Kamu melepaskan Dan justru banyak Apa sih namanya Membuat anugerah ke kamu Apa yang mereka perbuat Kekamu Dan membuat kamu terjatuh Sekali lagi Yang mereka dapatkan Tidak usah disoraki Cukup doakan Mengirim energi positif Doa ya Biar banyak orang baik Di dunia ini Gitu ya Lovelies Virgo Makasih banyak sudah nonton Kasih love Kasih jempol Bye